Intro Halo pemirsa UJTV dimanapun Anda berada, senang sekali saya dan Ibu Santi dapat menemani sore hari Anda selama satu jam ke depan dalam acara Bincang Sore. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di acara Bincang Sore, saya ingin mengingatkan bahwa program UJTV dapat Anda saksikan melalui live streaming di www.tv.gunadarma.ac.id dan di www.ujtv.co.id. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan UJTV melalui channel 3 Puda UAF TV Digital dan di channel 54 UAF TV Analog. Dan Anda juga bisa mendownload aplikasi UJTV di App Store dan di Play Store. Dan tema kita pada sore hari ini pemirsa tentunya sangat menarik, yaitu tentang membahas kebijakan perpajakan baru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dan tentunya bukan hanya saya dan Ibu Santi yang akan membahas mengenai tema kita lebih dalam, tapi kita juga telah bersama narasumber kita yang telah berhubung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Yaitu Dr. Randa Ika Kartini Aulia RSMRCM. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu narasumber kita. Halo selamat sore Ibu Ika. Selamat sore Mbak. Halo Ibu, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, lumayan panjang hari karena dari pagi sudah ada kelas pacar di 2 kelas dan dilanjutkan ditutup dengan ini ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan baik kegiatan bincang sore ini. Baik Ibu. Dan terkait dengan tema kita yang akan kita bahas sore hari ini mengenai kebijakan perpajakan baru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ibu. Mungkin langsung saja saya ingin bertanya kepada Ibu, sebenarnya faktor-faktor apa saja sih Ibu yang akhirnya membuat pemerintah menetapkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini Ibu? Silahkan. Ya, baik. Saya bisa dengan Mbak, mohon maaf. Ya. Dengan Mbak. Yolanda. Yolanda. Oh Mbak Yolanda, mohon maaf ya Mbak Yolanda. Jadi kenapa, apa yang melatar belakang lagi ya, pemerintah kemudian mengusulkan ini kepada DPR dan kemudian memang sudah DPR kemudian menyetujui, namun sampai dengan serang kita masih menunggu tentunya ya penetapannya ya. Nah, jadi memang yang melatar belakangi tentunya harapan kita, sama dengan waktu kita inklusi ya Bu Santi, jadi memang kita berharap 2045 itu 100 tahun Indonesia emas ya. Dan kita di Indonesia 2045 itu kita berharap kita bisa mencapai ya, mencapai negara, sebagai negara high income ya. Jadi, dan tentunya hal itu tidak demikian saja mudah untuk dilakukan ya, tentunya perlu penguatan ya, penguatan reformasi struktural ya, perlu penguatan reformasi struktural ya, dan untuk penguatan reformasi struktural itu diperlukan juga untuk penguatan fondasi ekonomi dengan memanfaatkan. Dan ternyata berdasarkan di slide sebelumnya ya, nah ini kita lihat bahwa di slide yang sebelumnya ya, ternyata kita itu prospek demografi kita, itu di 2045 itu insya Allah akan ada Kita penduduk ya, dan 52 persen itu diantaranya adalah umur produktif ya, jadi lebih dari separuh, itu umur produktif dan ternyata 75 persennya itu hidup di perkotaan dan berpenghasilan. Ya, dan jadi diharapkan juga secara ekonomi itu kita nanti bisa menjadi yang terbesar keempat di dunia, dengan pendapatan per kapita 29.300 USD, ini harapan kita, dan tentunya struktur ekonominya akan lebih produktif dengan sektor jasa juga ya, maju begitu ya. Dan kemudian kita bisa lihat juga di sini terkait dengan faktor demografi ini ya, jadi di slide berikutnya itu dengan kita berharap bahwa faktor demografi ini menjadi peluang pembangunan ya, Jadi pertumbuhan kelas menengah tadi yang mencapai 52 persen itu menjadi peluang kenaikan penerimaan negara di masa depan ya, jadi ini data-data tentang jumlah penduduk kelas menengah yang terus meningkat, kemudian juga konsumsi penduduk kelas menengah yang terus meningkat. Jadi diharapkan dengan melakukan reformasi perpajakan yang tepat, penerimaan negara akan meningkat signifikan, dan perubahan sosial ekonomi penduduk. Dan kemudian pertumbuhan kelas menengah juga menjadi sumber peningkatan penerimaan pajak, terutama dari pajak konsumsi PPN, dan dari PPHOP, atau pajak penghasilan orang pribadi. Dan kemudian di slide berikutnya, ini kita bisa lihat bahwa di masa bonus demografi itu menjadi momentum reformasi untuk penguatan fondasi dan daya saing. Nah ini dibutuhkan reformasi struktural yang didukung dengan reformasi fiskal. Dan tentunya kita tahu bahwa reformasi fiskal itu, yaitu tadi reformasi perpajakan, peningkatan kualitas belanja atau spending yang lebih baik, dan pembiayaan yang inovatif. Dan ini tentunya didukung dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang efektif untuk mendorong kualitas SDM. Dan kemudian juga didukung dengan pelanjutkan akselerasi pembangunan infrastruktur melalui infrastruktur digital dan efisiensi logistik, serta konektivitas. Jadi saya kira ini momen yang dilihat pas untuk kita nanti menghadapi Indonesia Emas 2045. Itu kiranya Ibu Yolanda ya. Mbak Yolanda apa Ibu Yolanda ini? Mbak Yolanda ya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Dan saya ingin bertanya kembali Ibu, poin-poin atau bagaimana secara garis besar, apa saja yang diatur dalam undang-undang HPP tersebut Ibu? Yang diatur dalam undang-undang HPP ya. Jadi ada tentang pajak penghasilan, kemudian ada perubahan undang-undang PPM. Kemudian ada program pengungkapan sukarela atau yang disingkat ya, kami sebutnya dengan PPS. Kemudian ada pajak karbon, dan juga ada perubahan undang-undang Cikai. Itu ruang lingkup dari apa yang diatur di dalam undang-undang HPP ini. Demikian Mbak Yolanda. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Ika. Ya, kalau kita perhatikan tadi bahwa sasaran dari undang-undang HPP ini, ya kita sering menyebutnya dengan HPP ya Bu ya, harmonisasi peraturan perpajakan. Yaitu targetnya adalah 2045. Artinya capaian 2045 itu tentu harus dirintis dengan merancang struktural fiskal dan struktural di dalam berbagai hal. Ya, perlu kita lakukan reformasi-reformasi. Nah, terkait tadi salah satu yang diatur di dalam undang-undang HPP adalah terkait PPH atau pajak penghasilan. Di sini dilihat bahwa urgensi sekali adanya peraturan yang dilakukan perubahan melihat situasi dan kondisi ekonomi kita saat ini. Nah, Bu Ika, kira-kira apa sih yang dilakukan perubahan-perubahan? Unsur-unsur apa aja yang dilakukan perubahan di dalam undang-undang PPH ini, Ibu, terkait dengan harmonisasi peraturan perpajakan ini? Ibu Santi, izin share screen ini terkait dengan materi-materi di dalam undang-undang PPH ya. Jadi di slide, di yang undang-undang PPH ya, nomor 9 ya slide, ya. Nah, ini jadi yang pertama adalah pajak atas natura dan atau kenikmatan. Nah, jadi ini pemberian natura dan atau kenikmatan kepada pegawai itu dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Ini yang dicoba diatur di dalam undang-undang HPP ini. Jadi natura tertentu itu bukan merupakan penghasilan bagi penerima. Jadi seperti penyediaan makan minum, kemudian bahan makanan atau minuman bagi seluruh pegawai, kemudian natura di daerah tertentu, kemudian juga ada natura karena keharusan pekerjaan, contohnya alat keselamatan kerja atau seragam. Kemudian natura yang bersumber dari APBN atau APBD atau APB desa. Kemudian natura dengan jenis dan batasan tertentu. Dan ini tentunya akan juga ada pengaturannya lebih lanjut, Ibu. Dan kemudian juga yang berikutnya setelah pajak atas natura dan atau kenikmatan, itu di slide berikutnya juga kita di dalam terkait dengan undang-undang PPH ini juga mengatur adanya perubahan tarif dan bracket pajak penghasilan orang pribadi agar lebih mencerminkan keadilan. Nah jadi untuk penghasilan 0 sampai 50 juta itu dengan tarif 5 persen itu sekarang 0 sampai dengan 60 juta. Jadi 60 juta itu tarifnya 5 persen kalau di RUU HPP. Dan kemudian untuk undang-undang yang lama, aturan yang lama itu dari 50 sampai 250 juta itu 15 persen. Nah ini berarti bergerak dari 60 sampai 250 juta itu 15 persen. Kemudian untuk 250 juta sampai 500 juta penghasilan itu dikenakan tarif pajaknya itu adalah sama 25 persen baik di aturan yang lama maupun yang baru. Nah namun untuk aturan yang lama itu di atas 500 juta itu kan terkena tarif 30 persen. Nah kalau di aturan yang baru di HPP ini, nah itu ada batasan untuk 500 juta ini sampai dengan 5 miliar yang dengan tarif 30 persen ini. Dan kemudian di atas 5 miliar itu dikenakan tarif 35 persen. Demikian, jadi memang insya Allah ini dimaksudkan itu tadi, agar lebih mencerminkan keadilan. Jangan sampai orang yang berpenghasilan berlipat-lipat dari 500 juta itu kena tarif yang sama. Jadi orang yang berpenghasilan sekarang di atas 5 miliar itu tarifnya adalah 35 persen. Dan kemudian untuk yang sampai dengan 60 juta itu masih terkena 5 persen. Demikian Ibu Santi yang bisa kita lihat dari tarif VPH orang pribadi dalam undang-undang VPH. Dan kemudian yang selanjutnya adalah terkait tarif VPH badan. Nah kalau tarif VPH badan itu memang ditetapkan tetap menjadi 22 persen yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Jadi semula di tahun 2022 itu tarifnya kalau berdasarkan undang-undang VPH per pusat 2020 jumto undang-undang nomor 2 tahun 2020 itu kan akan diturunkan dari 22 persen ke 20 persen. Namun dengan RUHPP ini tahun 2022 dan seterusnya tarifnya adalah tetap 22 persen. Kemudian ada yang perlu juga diketahui oleh Ibu dan Bapak sekalian terkait undang-undang HPP ini. Di mana, jadi ini yang sebelumnya tidak ada di ketentuan yang lama bahwa ada namanya batasan tidak dikenai PPH. Untuk WP, 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 keberpihakan kita kepada UMKM ya Ibu dan Mbak sekalian, pemirsa sekalian. Kiranya demikian Ibu Santi, empat poin yang bisa kami sampaikan terkait dengan perubahan yang dilakukan terhadap undang-undang KPH. Kami kembalikan kepada Ibu Santi. Menarik sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ika. Nah tentunya disini sangat menarik sekali yaitu yang poin yang terakhir yaitu bagi orang pribadi pengusaha atau UMKM tadi, peredaran bruto tertentu yang dikenakan PP23 dengan peredaran sampai dengan 500 juta. Nah kira-kira kenapa Ibu? Kok sampai nilai 500 juta itu kira-kira apa sih tujuannya pemerintah? Kenapa tidak 4,8 miliar dan lain-lainnya? Kenapa harus 500 juta? batasan yang tidak dikenakan pajak atau apakah ini sama enggak dengan PTKP sebenarnya fungsinya sebagai pengurang atau seperti apa Bu Ika? Ya kira-kira demikian Ibu Santi. Jadi tentunya ada kajiannya terhadap penetapan seperti yang PTKP juga dan kemudian ini dengan yang UMKM gitu ya Ibu. Jadi kenapa kemudian pemerintah menetapkan ada batas peredaran bruto tidak kena pajak? Karena sering kalau saya mendengar ya, kan kalau UMKM ini kan jadi dia tuh berdasarkan peredaran bruto saja, mau dia untung, mau dia rugi kan gitu ya, jadi pilihannya itu ya kalau mau ya ikut aturan perhitungan pajak biasa atau ikut aturan UMKM kan seperti itu. Nah kalau di UMKM itu kan kalau dia untung atau tidak untung, nah itu tadi ya. Jadi diharapkan dengan peredaran bruto seperti ini, ini yang saya pikirkan ya Ibu ya. Nah itu kemungkinan dari situ. Tetapi memang untuk kajian pastinya tentunya kami akan memerlukan informasi yang lebih detail lagi Ibu ya. Tetapi ini berdasarkan perkiraan saya. Kira-kiranya seperti itu ya Ibu yang bisa disampaikan. Oke baik, terima kasih Ibu Ika atas penjelasannya sangat luar biasa sekali untuk segmen pertama ini. Namun Ibu Ika dan juga pemerintah UJTV di mana berada, kita akan kembali lagi setelah cuplikan yang satu ini. Maka tetap bersama kami di acara Bincang Sore. Ya pemirsa di rumah kembali lagi di acara Bincang Sore. Dan kami masih terhubung dengan Ibu Ika. Ibu Ika masih bisa mendengar suara saya? Masih sangat Ibu Santi. Oke baik Ika tadi salah satu poin yang sudah dijelaskan yaitu terkait dengan PPH. Di mana PPH juga dilakukan perubahan di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah kemudian saya juga perhatikan tadi juga ada yang terkait dengan PPN. Nah jadi artinya selain PPH, PPN juga perlu dilakukan reformasi dalam rangka meningkatkan perlimaan perpajakan. Tadi juga sudah dijelaskan salah satu adalah objek-objek yang tidak dikenakan PPN. Nah mungkin Ibu Ika bisa menjelaskan sehingga pemirsa di rumah juga semakin paham bahwa objek-objek tersebut tidak akan dikenakan PPN. Ya silakan Ibu Ika. Baik Ibu Santi, saya coba menyampaikan jadi memang di dalam Undang-Undang PPN ini diatur juga pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN. Ada pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN. Jadi dari sejumlah pengecualian dan fasilitas PPN itu memang akan ada pengurangan, ya Ibu Santi, agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran. Namun dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan bidik usaha. Jadi nanti tentunya akan dilihat mana-mana ya sektor-sektor yang memang punya kepentingan dengan masyarakat atau punya kepentingan dengan dunia usaha. Jadi pengurangan ini, itu tadi, atau pengecualian ini, pengurangan atas pengecualian dan atas fasilitas ini akan dilihat mana yang memang betul-betul signifikan untuk kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Dan kemudian, barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jasa lainnya, nah ini diberikan fasilitas pembebasan PPN. Sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil, sama sekali tidak akan terbebani kenaikan harga karena perubahan undang-undang PPN. Karena memang ada fasilitas pembebasan PPN terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Dan kemudian, untuk tarif PPN-nya sendiri, serta kemudahan dan kesederhanaan PPN, nah ini jadi tarif umum ya, di undang-undang PPN yang semula itu 10%, ini akan berlaku sampai dengan Maret 2022. Dan kemudian, nanti dengan undang-undang HPP, itu tarif ada 2, yang 11% itu berlaku mulai 1 April 2022, dan selambatnya 12%, itu nanti paling lambat akan diberlakukan 1 Januari 2025. Lalu, tarif khusus ini ya, untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang atau jasa tertentu, atau sektor usaha tertentu, diterapkan tarif PPN final. Misalnya, 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha, yang akan diatur nantinya dengan PNK. Jadi, itu Ibu Santi, 2 hal yang bisa kami sampaikan. Jadi, akan diatur nantinya atas pengecualian atau fasilitas PPN, dan kemudian barang kebutuhan pokok itu, dan jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, itu akan mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Dan kemudian, tarifnya itu mulai 1 April 2022, memang akan menjadi 11%, dan paling lambat, di Januari 2025, itu sudah akan menjadi 12%. Demikian, Ibu Santi, yang bisa disampaikan. Terima kasih. Tadi dikatakan adanya pengurangan, pengecualian. Artinya, yang tadinya dikenakan PPN, yang tadinya tidak dikenakan, sekarang dikenakan PPN. Nah, tentunya ini akan berikan dampak terhadap masyarakat, ya Bika, mungkin, ya apalagi adanya kenaikan tarif, di mana tarifnya tadi 10%, kemudian bertahap naik menjadi 11%, kemudian juga naik 12%. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi para, apa ya, pedagang, atau pelaku-pelaku usaha, tentu akan mempengaruhi terkait dengan harga jual, kemudian daya beli masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana nih, menyikapi hal ini, Ibu Ika? Tentunya ini akan ada suatu tarik-menarik nih, satu sisi pemerintah membutuhkan peningkatan penerimaan pajak, dengan berbagai cara, salah satunya tarif PPN, kemudian, tapi masyarakat, daya beli yang masih belum begitu kuat, ya tentunya akan memberikan dampak negatif juga, terhadap daya beli masyarakat. Bagaimana, Ibu Ika? Begini, Ibu Santi, jadi seperti yang sudah disampaikan juga tadi, bahwa pengurangan atas pengecualian atau fasilitas ini, itu akan betul-betul dilihat, mana yang memang ternyata nggak punya kepentingan dengan masyarakat atau dunia usaha. Jadi memang akan dilihat kembali, dipelajari kembali. Nah, jadi memang bukan berarti kemudian nanti yang berdampak kepada kepentingan masyarakat maupun dunia usaha, itu juga ikut tidak dicualikan lagi atau tidak lagi mendapatkan fasilitas PPN. Tapi itu tetap dijaga, Ibu. Dijaga ya, kepentingan masyarakatnya, dijaga juga kepentingan dunia usahanya, agar pengurangan atas pengecualian dan fasilitas tersebut, itu tidak mengganggu kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Lalu kemudian terkait dengan ada terhadap barang kebutuhan pokok tadi yang dibutuhkan masyarakat, kemudian jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya, nah ini nantinya itu akan diberikan fasilitas pembebasan PPN, Ibu. Sehingga, masyarakat berperhasilan menengah dan kecil itu, insya Allah, tidak akan terbeberani dengan kemaikan harga karena perubahan undang-undang PPN ini, karena ada fasilitas pembebasan tersebut. Kiranya demikian, Ibu Sati. Ya. Bu Ika, kalau kita mengacu ke undang-undang PPN, apakah yang poin B tadi, atau barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, itu memang sudah tidak dikenakan pajak di dalam undang-undang PPN, atau yang dikecualikan? Atau memang ini aturan di dalam undang-undang harmonisasi ini? Kalau yang saya pelajari, secara ibu ya, jadi memang, kalau yang di ketentuan yang lama, itu ada barang kebutuhan pokok, kemudian ada jasa kesehatan, kemudian ada jasa pelayanan sosial, itu memang, apa, di, terus membaskan juga ya, ibu ya, pendidikan, kesehatan. Nah, itu memang, apa, merupakan yang dikecualikan. Begitu, ibu. Nah, cuman nantinya, ini bahasanya diberikan fasilitas pembebasan. Gitu, ibu. Jadi, nanti, ada, ada, mekanisme lain lah, yang diberikan, terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya ini. Demikian, ibu. Nah, tentunya di sini ada dua pemahaman ya, ibu. Ada fasilitas pembebasan, dan fasilitas pengecualian. Nah, mungkin pemerintah di rumah perlu memahami lebih lanjut, ibu. Kira-kira apa nih perbedaan fasilitas dibebaskan dengan pengecualian terkait dengan objek pajak PPN ini? Kalau saya melihatnya, kalau pengecualian, itu tadi, jadi, ada jenis-jenis objek ya, jenis-jenis objek, itu yang memang dikecualikan dari pengenaan PPN, karena dia mempunyai kepentingan kepada masyarakat atau dunia usaha. Nah, sebaliknya, kalau yang tadi, yang di poin kedua, itu untuk terkait barang, untuk fasilitas perbedaan PPN, itu terkait dengan barang kebutuhan pokok, jadi terkait dengan objeknya itu ya, jadi objek yang memang menjadi kebutuhan mendasar dari masyarakat, dan kalau yang pengecualian, ini lebih ke kepentingan, karena kalau ada, jadi, kayak, mungkin kalau saya bisa mengisahkan, ada barang-barang memang kebutuhan pokok itu, seperti misalnya, untuk kebutuhan kita sehari-hari makan gitu ya, tapi kalau yang dikecualikan itu, mungkin, yang barang, yang pada saat masa tertentu, itu dibutuhkan oleh masyarakat, gitu ya, jadi pernah pada satu masa, mungkin ada barang-barang yang, yang indah sifatnya itu dinamis, kalau yang untuk, yang pengecualian-pengecualian itu, tetapi kalau yang barang kebutuhan pokok itu, kayaknya dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya beras, ya, itu adalah menjadi kebutuhan kita, gitu kan, tetapi kalau untuk yang pengecualian ini, kemungkinan karena ada kepentingan-kepentingan masyarakat yang bisa saja berubah setiap saat, gitu. iya, jadi disini pemerintah memang sangat hati-hati ya Bu, ya, dalam menentukan apa, perubahan-perubahan terkait dengan perpajakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi tentunya, tentunya pajak diciptakan atau dilakukan atau dibuat perubahan tadi tidak dalam rangka mengganggu ya, aktivitas perdagangan dan lain-lainnya tentu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga semuanya bisa bergerak. Nah, terbukti dengan itu tadi, saya lihat tarif pajak untuk PPH yang tadi plafonnya sampai 50 juta, ya, sekarang diperluas menjadi 60 juta. Jadi, dulunya orang yang berpenghasilan setahunnya 50 juta dikenakan tarif 5 persen, sekarang tidak lagi dikenakan pajak. Begitu ya, jadi ini suatu masukan atau harapan yang cukup besar bagi masyarakat, artinya masyarakat sangat diperhatikan terutama masyarakat yang memperoleh penghasilan yang cukup kecil. Namun, bagi masyarakat yang berpenghasilan yang tinggi, ya tentu secara berkeadilan harus memberikan sumbangsi yang lebih besar dengan adanya tarif pajak yang lebih tinggi yaitu 35 persen. Nah, tentunya ini sesuatu yang apa ya, harapan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Kemudian yang menarik lagi Bu Ika di dalam undang-undang harmonisasi itu adalah terkait dengan PPS. Ya, ini juga salah satu yang diatur ya Bu ya, pengungkapan kekayaan secara sukarela oleh wajib pajak. Nah, apakah ini sama enggak Bu Ika dengan teks amnesty yang dulunya 2016 yang pernah juga digelontarkan oleh pemerintah aturannya itu seperti apa Bu Ika untuk terkait dengan PPS ini? Ya, saya izin biar lebih jelas terlihat ya ini nah, dari terkait program pengungkapan sukarela wajib pajak. Kenapa kita bilangnya PPS? Dan memang PPS bukan TA karena ya ini tadi ya, PPS itu pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui yang pertama pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak ya dan yang kedua jadi ini yang pertama memang terkait dengan peserta program pengampunan pajak yang kedua pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang dulu dilaporkan dalam SPT tahunan PPH orang pribadi tahun pajak 2020 jadi ini kelihatan bahwa ada dua di sini yang menjadi sasaran kita adalah program oleh peserta program pengampunan pajak dan orang pribadi tahun pajak 2020 begitu ya nah jadi dan kalau kita lihat di matriks yang berikutnya itu agak lebih mudah untuk melihat bahwa ini memang adalah program pengungkapan sukarela lihat dari sisi subjeknya ya subjeknya itu tadi kan ada dua kebijakan ya ibu yang pertama subjeknya adalah WPOP dan badan peserta TA ya jadi memang ada peserta TA di sini tetapi bukan hanya peserta TA kebijakan yang kedua subjeknya adalah WPOP ya dan kemudian basis asetnya itu kalau untuk kebijakan yang pertama itu aset per 31 Desember 2015 yang belum diukap saat teks amnesty kemudian kalau untuk kebijakan yang kedua itu basis asetnya adalah aset perolehan tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020 dan kemudian untuk tarif TPH finalnya sendiri itu untuk kebijakan satu itu kalau untuk deklarasi luar negeri itu sebesar 11% lalu untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri itu sebesar 8% tarif finalnya dan untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SDN atau hilirisasi atau renewable energy itu tarif TPH finalnya sebesar 6% sedangkan untuk kebijakan yang kedua kepada subjek wajib pajak orang pribadi nah itu tarif TPH finalnya adalah 18% untuk deklarasi luar negeri kemudian 14% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri dan kemudian 12% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SDN hilirisasi atau renewable energy jadi disini kelihatan kenapa kita menyebutnya dengan program pengungkapan sukarela bukan TA jilid 2 demikian Ibu Santi baik Bu Ika terima kasih oke pemirsa di rumah kita akan lanjut setelah pesan berikut ini baik pemirsa di rumah kita kembali dalam acara bincang sore kita sudah membahas berbagai topik dengan Ibu Ika dimana kita sudah membicarakan terkait PPN dimana PPN merupakan salah satu aturan yang di atur di dalam undang-undang harmonisasi perpajakan nah Bu Ika Bu Ika masih tersambung dengan kami di studio ya oke baik Bu Ika nah ini tadi terkait dengan PPS saya rasa ini adalah hal yang ditunggu oleh banyak masyarakat ya terkait dengan pengungkapan kekayaan secara sukarela ya sekarang saya lihat masih apa ya masih identik dengan teks amnesti atau TA jelid 2 ya mungkin kita pakai istilah PPS aja ya Bika sesuai dengan peraturannya nah disini tadi dikatakan bahwa PPA ini TA ini juga mendapatkan felicitas bagi peserta yang sudah ikut TA yang pertama yaitu di tahun 2016 dimana mereka disini juga dapat mengungkapkan kembali harta mereka yang belum diungkapkan pada tahun 2015 nah bagaimana kalau untuk peserta yang baru TA artinya yang dulunya tidak ikut di dalam program TA jelid 1 kemudian mereka ingin mengungkapkan harta mereka yang ternyata itu juga harta yang diperoleh di tahun 2015 apakah itu karena disini dikatakan tadi untuk wajib pajak orang pribadi itu bisa mengungkapkan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 bagaimana ternyata masih ada aset 2015 itu belum dilaporkan di SPT apakah ini juga wajib diungkapkan atau 2015 itu sudah diamputkan secara otomatis jika belum diungkapkan karena ini terkait dengan tarif ya Bu Ika tarif pajaknya juga tarifnya ini ya Bu ya beda banget ya yang OP jauh lebih tinggi jadi disini memang informasi yang kami dapatkan ya gimana dari 2000 untuk yang OP maksudnya kalau badan ya Bu ya kalau badan memang tidak untuk orang pribadi yang dimaksud Ibu Santi itu adalah untuk orang pribadi disini kan ada orang pribadi atau badan aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan di ACTA mereka bisa mengungkapkan di PPS sekarang gitu ya Bu ya jadi sementara ini kalau PPS Ibu untuk yang 2016 sampai 2020 itu hanya wajib pajak orang pribadi bukan wajib pajak badan itu saja Ibu yang di apa badan sudah gak bisa lagi karena memang dengan melihat dinamikanya selama TA yang Teks Amnesty itu Ibu kelihatannya demikian jadi memang ini hanya diperuntukkan untuk OP saja dengan aset perolehannya di 2016 sampai 2020 jadi artinya disini lebih fokus untuk orang pribadi ya terkait dengan PPS ini nah berikutnya disini ada tarif bu tarifnya cukup menarik ini ya tarifnya ada kenaikan yang dulunya 5% sekarang menjadi 6% 8% dan 11% nah kalau tadi yang untuk orang pribadi yang di tahun 2016 sudah mengikuti program TA kemudian sekarang TA lagi jadi untuk orang pribadi yang seperti ini itu tarifnya yang mana 6% atau 8% sementara asetnya ada di dalam negeri jadi untuk MPOP bu kebijakan satu dia belum diungkap saat TA berarti kan bu nah berarti dia ikut ya karena kan sampai 31 Desember 2015 berarti dia ikut ke tarif PPH final ya kebijakan satu dan kemudian untuk aset perolehan dari 2016 sampai 2020 dan belum dilaporkan di dalam SPT tahunan 2020 nah itu tarif PPH finalnya mengikuti kebijakan yang kedua begitu Ibu Sampi jadi kalau aset yang apa yang tadi yang diinvestasikan di luar negeri jika dibawa masuk ke dalam negeri maka tarifnya yang 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 di luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam itu berarti yang luar negeri sebentar aset luar negeri kemudian dibawa ke dalam negeri itu yang mana yang 8 atau 6% atau kebijakan satu atau kebijakan dua BKM sebenarnya itu dia diinvestasikan di SDN atau tidak ya kan hilirisasi renewable energy ya kan kalau memang dia diinvestasikan dalam SDN ketika dibawa masuk kemudian diinvestasikan dalam SDN hilirisasi atau renewable energy tentunya yang 6% tapi kalau dibawa masuknya tidak diinvestasikan di SDN tidak diinvestasikan di hilirisasi atau renewable energy tentunya kena yang 8% kira-kira gitu Ibu ya baik Bu Ika ya tentunya ini nanti akan ada apa aturan yang lebih detail lagi ya Bu ya terkait dengan program PPS ini nah program ini kan dari Januari sampai dengan Juni ya Bu sangat singkat sekali nah tentunya disini para wajib pajak atau masyarakat ya Bu Ika silahkan Bu Ika gimana kurang jelas Bersanti jadi ini kan pelaksanaan aturan program PPS ini adalah Januari sampai dengan Juni ya ini waktunya sangat singkat sekali nah tentu perlunya sosialisasi yang sangat detail terkait dengan pelaksanaan program PPS ini sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seoptimal mungkin nah tentunya ini nanti akan ada aturan tersendiri Bu atau PMK yang akan mengatur teknik pelaksanaannya seperti apa kalau dulu kan saya harus datang ke kantor pajak membawa disket atau sekarang cukup dari rumah online atau harus daftar dulu atau seperti apa Bu mekanismenya jadi Ibu ini terus terangkan memang RUU ini sudah disahkan oleh Dewan ya nah kemudian ada tahapan selanjutnya untuk pengundangannya kan Ibu dan kita tetap harus mengikuti prosedur itu walaupun teman-teman di Direktur Jenderal Pajak maupun di Kementerian Keuangan tentunya sudah menyiapkan Ibu ya sudah menyiapkan aturan-aturan lebih lanjutnya terkait dengan Undang-Undang HBP ini terutama terkait dengan ya program pengumuman sukarela ini karena waktunya yang sudah sangat dekat ini gitu ya Bu ya nah ini jadi memang terus terang teman-teman ini di kantor pusat berkejaran terus Ibu tetapi mereka apa namanya bukan berarti kemudian menunggu di undangkan terus kemudian baru bikin tidak tapi mereka sudah bersiap Ibu sudah bersiap membuat aturan-aturan lebih lanjut sehingga nanti pada saatnya apa sudah diundangkan nah itu kemudian segera bisa menyusul PMK PMK atau aturan-aturan detilnya untuk segera juga ditetapkan jadi ini memang jadi crash program ya dari Direktur Jera Pajar dan Kementerian Keuangan agar nanti memang WP sudah bisa betul-betul memanfaatkan fasilitas ini sesuai dengan rencana yang sudah kita jadwalkan mulai di Januari sampai dengan Juni 2022 demikian Ibu Santi Ya baik Bu Ika menarik sekali tentunya kita perlu pembahasan yang lebih lanjut ya Bu Ika terkait dengan program PPS ini tentunya harapan pemerintah dana yang diparkir luar negeri diharapkan dapat masuk ke Indonesia nah menurut Bu Ika seberapa besar ini program PPS ini akan berhasil kita terapkan sesuai dengan target pemerintah atau DCP saya ya berharapnya tentunya ini akan membantu ya membantu pemulihan ekonomi ya pemulihan ekonomi dan walaupun di 2021 ini itu pertumbuhannya sudah lebih baik daripada 2020 namun kita harapkan di 2022 dengan adanya program PPS ini pengungkapan sukarela ini tentunya juga akan mendorong penerimaan ya penerimaan pajak ya untuk kemudian nantinya bisa membantu kesehatan dari APBN kita ya yang terutama kan kita harus kembali ke selisih nah ini saya jadi kan kita tidak boleh ada selisih apa ya bu Lala ya selisih APBN itu kan kita kan harus kembali ke 3% itu loh bu nah ya kita jaga itu supaya selisihnya itu bisa balik ke 3% gitu bu jadi jangan sampai apa namanya karena memang itu kan yang harus kita jaga keseimbangan itu yang harus kita jaga supaya kita bisa kembali dan ini jadi momentum juga untuk ya orang Indonesia itu ya ya sayanglah sama negerinya sayanglah sama bangsanya gitu ya jangan memperkaya yang di luar sana tapi perkayalah negeri sendiri gitu ya ibu santri saya kira harapan kami seperti itu baik baik bu Ika ya tentunya kita secara bersama ya berharap program ini dapat berhasil dapat menguatkan APBN kita dimana salah satu pilar di dalam APBN kita perlimannya adalah berasal dari pajak ya kita tahu 70% bahkan saat ini mungkin 80% itu ditupang oleh pajak ya tentunya kita secara bersama dapat membantu program DJP ini apalagi kebetulan saya di tech center ya ya kami siap untuk membantu DJP dalam rangka menyaksikan program-program yang ada di DJP sendiri nah ini kita sudah hampir di akhir acara ya tentu banyak sekali yang akan kita bahas nah setelah ini bu Ika yaitu terkait dengan perubahan yang diatur di dalam ketentuan umum perpajakan atau KOP yaitu terkait dengan sanksi nah disini juga harus ada suatu punishment atau sanksi yang juga diketahui oleh masyarakat jika masyarakat uncomplian atau tidak patuh terhadap kewajibannya nah mungkin Bu Ika bisa menjelaskan terkait dengan besaran sanksi jika wajib pajak tidak patuh ya ini besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum ya tapi tadi yang menarik yang saya dengar dari acara di kantor pusat jadi saya walaupun ada dua kelas pajak tadi Bursa sedikit-sedikit curi dengar karena memang tidak bisa juga mengikuti penuh ya jadi upaya hukum ini terutama yang untuk internasional itu akan dikejar sampai ke luar negeri gitu ya Ibu ya nah itu nanti di slide berikutnya tapi ini yang di slide ini nah itu pada saat pemeriksaan ini sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum nah itu ini sanksi pemiksaan dan WP tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan nah ini untuk PPH kurang dibayar itu di KUP lama itu 50% namun sekarang itu sanksinya bunga per bulan dengan suku acuan ditambah dengan uplift faktor ini 20% itu maksimalnya 24 bulan lalu kemudian PPH kurang dipotong itu di KUP lama 100% ya sanksinya kalau di RUU HPP ini sanksi bunganya itu per bulan dimana merupakan suku bunga acuan ya jadi tidak apa tidak statis ya ini ya nah itu suku bunga acuan ditambah uplift faktor 20% juga maksimal 24 bulan jadi sekarang kita tidak lagi persentasenya itu nah itu tadi jangan melihat subbase dengan suku bunga acuan kemudian untuk PPH dipotong tetapi tidak dispor ya nah itu semula 100% di KUP lama sekarang dengan HPP menjadi 75% kemudian PPN dan PPNBM kurang dibayar itu juga menjadi 75% jadi memang sanksinya ada yang apa diturunkan tetapi bukan berarti bahwa kemudian menjadi kelemahan tetapi diharapkan bahwa ini menjadi mempunyai deteran efek yang lebih baik kepada wajib pajak dan kemudian sanksif setelah upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan itu menguatkan ketetapan DJP nah ini juga mengalami penurunan dimana di undang-undang HPP itu untuk keberatan itu dari semula 50% menjadi 30% untuk tarifnya dan kemudian berbanding dari 100% menjadi 60% dan cuma ini kalau PK yang tadinya tidak kena sanksi itu menjadi kena sanksi di undang-undang HPP menjadi 60% dan kemudian di slide berikutnya ini ada terkait yang dengan pajak interasional jadi ini kita akan kerjasama jadi nanti akan ada asistensi penagihan pajak global kemudian juga akan melalui mutual agreement procedure MAP nah itu akan juga dikejar sama dengan kita juga melakukan konsensus pemajakan global itu ya Bu ya jadi apa walaupun tadi ada beberapa yang mengalami penurunan tarif terkait sanksi tetapi upaya-upayanya kita perluas ya itu dengan penagihan secara global dengan melalui MAP dan juga mengikuti konsensus pemajakan global kiranya begitu Ibu Santi yang bisa disampaikan baik Ibu Ika sangat luar biasa sekali atas penjabaran dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh saya dan juga Ibu Santi namun sayang sekali Ibu kita sudah berada di ujung acara dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika yang telah bersama kami selama satu jam untuk membahas tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini dan untuk pemirsa UJTV dimana-mana berada saya juga ucapkan terima kasih karena telah bersama kami dari awal hingga akhir dan saya ingatkan kepada pemirsa untuk terus bersama kami di tema-tema lainnya setiap dua pekan mendatang setiap hari Senin pukul 15.30 sampai 16.30 dengan topik menarik lainnya dan saya Yolanda dan juga Ibu Santi mohon pamit undur diri tetap bersama kami di Bincang Sore selamat menikmati selamat menikmati